Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera mengatakan, capaian positif sektor pertanahan di Kabupaten Badung-Bali perlu menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Mardhani mengapresiasi kebijakan layanan maupun inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kementerian ATR BPN yang memudahkan pengurusan legalitas lahan di wilayah tersebut. Untuk itu, Mardhani mendorong pemerintah daerah terus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat serta bekerjasama dengan Kementerian ATR BPN dalam mendukung program reforma agraria di daerah. Di Badung ini kepemihakannya jelas, anggarannya jelas. Misal ada kabupaten yang mau berpihak tapi nggak punya anggaran jadi nggak bisa bantu. Ada yang punya anggaran tapi tidak punya kepemihakan. Nah, Badung punya anggaran dan punya kepemihakan pemdaknya. Nah, usul saya memang masalah tanah ini tidak selesai cuma dengan ATR BPN. Harus ada komunikasi, kolaborasi, sinergi dengan teman-teman kepala daerah. Karena tetap kepala daerah, key person-nya yang mampu menyelesaikan. Anggota Komisi II DPRR Rianta mendorong agar program-program yang telah dilakukan oleh kantor Kabupaten Badung dapat dijadikan role model bagi kantor-kantor pertanahan di daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan reforma agraria dan mengurangi konflik yang berkaitan dengan pertanahan. Prinsipnya, negara ini dibangun. Salah satu tujuannya adalah membangun kesejahteraan umum. Jadi, tertib administrasi. Dari Kabupaten Badung, Bali, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!